Run Silagon baru-baru ini dikabarkan akan merekrut sejumlah pemain terbaik dunia. Wacana tersebut sontak akan menimbulkan heboh publik sepak bola di Indonesia. Sebagai mana kelaporan Silagon FC runner-up Liga 2 tahun 2021 dan berhak promosi Liga 1 musim depan. Maka tim ini berhak menggunakan empat pemain asing. Sebelumnya, bos Run Silagon Raffi Ahmad berkeinginan untuk mendatangkan pemain kelas bintang dunia untuk bermain di sepak bola Indonesia. Namun, Raffi Ahmad sendiri masih bingung mau merekrut pemain siapa. Nantikan saja, pasti bakal seru. Tim promosi Liga 1, Run Silagon FC mengkode akan merekrut pemain ex-Barcelona dan AC Milan. Sosek itu ialah Boyan Krik. Boyan Krik sendiri yang sempat diculuki titisan Lionel Messi yang masih aktif bermain di Liga Jepang bersama Fisalkobe. Ia bermain bersama mantan rekannya Barcelona adalah Andres Iniesta. Boyan Krik merupakan pemain sepak bola asal Spanyol yang berposisi sebagai penyerang. Boyan besar di Barcelona dan dia pernah hijrah di negara Italia untuk membela AC Milan hingga sempat ke AS Roma. Kemudian membela skuad Ajak Amsterdam, Stock City, dan Deportivo Alaves. Pada tahun 2007 sampai 2011, ia bermain bersama Barcelona. Ia bermain sebanyak 106 laga dan mencetak 26 gol. Tahun berikutnya, 2011 hingga 2013, ia hijrah ke Italia bermain bersama AS Roma. Boyan tampil 33 dan berhasil mencetak 7 gol. Pada tahun 2013, ia dipinjamkan klub AC Milan. Boyan tampil 19 laga dan mencetak 3 gol dan setelah itu, dia bermain bersama Ajak tahun 2014. Boyan Krik sempat bermain di Liga Inggris bersama klub Stock City pada tahun 2014 hingga 2019. Dan sekarang Boyan bermain bersama Fisalkobe di Liga Jepang sampai sekarang. Menurut Transformer Mark, Boyan Krik kabarnya memiliki nilai transfer sekitar 12 miliar rupiah. Jika Boyan Krik benar-benar bisa didatangkan untuk klub Rans Jelogen FC, maka Boyan akan menjadi pemain termahal di Liga Indonesia. Rans Jelogen FC bukan kali ini saja menimbulkan kehebohan seluruh jaga dunia sepak bola Indonesia. Nomornya akan datangkan pemain kelas dunia. Sebelumnya, sempat akan merekrut pemain asal Jerman, ialah Mesut Ozil. Hal itu diungkapkan sendiri oleh bos Rans Jelogen FC, Raffi Ahmad. Mesut Ozil menginginkannya untuk Liga 1 tahun depan. Saya bersamanya di WhatsApp. Saya dapat mengatakan kami mendapatkannya. Uja Raffi Ahmad. Menarik untuk dinanti, bagaimana kalau Rans Jelogen benar-benar bisa mendatangkan pemain kelas dunia? Menurut kalian, gimana momenlovers? Menurut kalian bagaimana